Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita kali ini, datang dari Ukraina. Dilansir dari situs berita berikut, bahwa di saat para militer Ukraina yang sedang berjuang di garis depan, melawan Rusia. Namun, datang berita mengejutkan tentang Menteri Ukraina yang terjerat kasus korupsi. Dia adalah Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Resnikov. Dia adalah salah satu wajah paling menonjol dari perang melawan Rusia. Dan dia diduga terlibat kasus korupsi. Dia juga mendapat kecaman dari negaranya atas penyelidikan korupsi, yang mengguncang negara itu selama akhir pekan. Kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pertahanan itu, mengenai pengadaan militer. Termasuk pembelian catering makanan militer, dengan harga yang digelembungkan. Dugaan korupsi para pejabat Ukraina tersebut juga menjadi berita utama di KIF. Minggu ini akan menjadi waktu untuk keputusan yang tepat. Saya tidak ingin mengumumkannya sekarang, tetapi semuanya akan adil. Dalam setiap situasi, kami akan menganalisis semuanya secara mendetail. Isu terkait energi dan pengadaan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan untuk militer. Kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dikutip dari Politico, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.